Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sammanafsahu bisalam. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam sesi yang ke-6 kajian Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim as-sadis min asma'il husna as-salam. Yang ke-6 dari Asma'ul Husna adalah as-salam. Yang artinya Allah maha selamat atau maha menyelamatkan. As-salam itu adalah Allah yang maha selamat zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Zatnya Allah itu maha sempurna. Zatnya Allah itu maha indah, selamat dari segala kekurangan, celah, tidak ada sedikitpun celah untuk aib bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah itu sempurna tanpa tapi atau tanpa kecualinya. Kalau selain Allah, ada sempurnanya, tapi ada kecualinya atau ada tapinya. Misalnya, sifulan cakep, tapi sifulan kaya, dermawan, tapi, nah dan seterusnya. As-salam tidak demikian, sempurna tanpa kecuali. Sudaraku yang berbahagia. Kemudian sifat Allah, as-salam adalah Allah itu selamat dari kekurangan. Ilmunya Allah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah itu selamat pendengarannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak didengar oleh Allah. Allah itu selamat penglihatannya dari segala kekurangan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Allah itu selamat perbuatannya dari segala kurang dan salah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang jahat disandarkan pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu seluruhnya adalah baik. Kehendak Allah itu seluruhnya adalah baik. Ketika ada kehendak atau takdir Allah yang jelek dirasakan oleh manusia, itu tetap baik bagi Allah. Baik menurut ilmunya Allah. Sehingga sering kita katakan selalu ada hikmah atau ada kebaikan-kebaikan dibalik setiap takdir-takdir Allah. Jadi sudaraku, seluruh yang diperbuat oleh Allah itu adalah baik, selamat dari kejahatan. Maka tidak boleh kita menyandarkan kejelekan-kejelekan kepada Allah. Misalnya mengatakan Allah itu jahat, Allah itu tidak mendengar doaku, Allah itu tidak adil, dan lain-lain yang jelek-jelek. Kenapa? Karena Allah maha selamat dari semua kejelekan, kesalahan, maupun kejahatan. Sudaraku yang berbahagia, apapun yang terjadi pada diri kita, Allah punya alasan yang kadang kita tidak mengerti. Namun kita harus yakin bahwa semua itu adalah cara Allah untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Sudaraku yang berbahagia, berikutnya as-salam adalah Allah yang maha memberi keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah s.a.w. bersabda, Allahumma antasalam wa minkasalam Ya Allah, engkau lah yang maha selamat, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya seperti di atas tadi. Atau engkau lah yang maha menyelamatkan, wa minkasalam, dan dari engkau lah datangnya atau sumbernya keselamatan itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa selamat di dunia maupun akhirat, kecuali dengan Allah s.a.w. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang lain, kecuali dengan kehendak Allah s.a.w. Saudaraku yang berbahagia, apabila kita mengimani dan meyakini as-salam, maka yang pertama, kita akan selalu berdoa memohon keselamatan hanya kepada Allah dalam segala hal, bukan meminta keselamatan pada selain Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita mengimani dan meyakini nama Allah s.a.w. ini, maka kita akan menjadi sumber kedamaian, sumber keselamatan bagi orang lain. Siapapun yang bersama kita, yang di dekat kita, yang berinteraksi dengan kita, merasakan keselamatan, kedamaian. Aman dari ucapan jelek kita, aman dari perbuatan jelek kita. Bahkan semua makhluk merasa selamat dari kejahatan-kejahatan kita. Kita akan menghindari sekecil apapun perbuatan yang bisa menyakiti atau mendholimi orang lain, bahkan terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk ciptaan Allah. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Orang Islam itu adalah orang yang selamat kaum muslimin lain dari perbuatan jelek lisannya maupun tangannya. Yang ketiga, saudaraku, manakala kita mengimani dan meyakini as-salam, maka kita akan selalu berusaha menjaga hati kita, agar selamat dari penyakit-penyakit hati seperti syirik, menyekutukan Allah, atau su'udhun billah, berpuruk sangka kepada Allah, monafik, iri hati, dengki, dendam, dan seterusnya. Itulah, saudaraku, pengertian penjelasan singkat dari as-salam. Semoga kita bisa menanamkan nilai-nilai as-salam ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah meridui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.